Engineering Indonesia dimanapun berada, senang sekali hari ini ruang belajar teknik hotel berada di Yogyakarta. Jalan-jalan melihat pemandangan yang begitu indah, pegunungan dan kota gedung-gedung yang tinggi, dimana hari ini kita akan membahas dengan topik yaitu mengenai panel listrik untuk mengontrol motor. Nah ini adalah panel listrik yang terdiri daripada ini sumber utamanya, ini breaker yang untuk memproteksi daripada tegangan dan arus lebih. Ini ada timer, ada kontaktor, kebetulan ini adalah motor star delta. Jadi di dalam panel ini ada yang namanya alat thermal overload. Ini thermal overload, sebuah alat yang fungsinya untuk memproteksi motor listrik agar jangan bekerja melebihi dari amper nominalnya. Nah bagaimana cara kerja daripada thermal overload untuk memproteksi motor listrik? Mari kita lanjutkan. Mengenai thermal overload, ini adalah thermal overload yang fungsinya untuk memproteksi motor listrik agar tidak bekerja melebihi dari amper nominalnya, yaitu lebih dari read load ampernya sehingga perlu proteksi ini. Dan overload ini terdiri daripada kontak bantu, kontak utama, setting amper overloadnya, ada risetnya, ada sistem manual autonya. Nah bagaimana cara menghitung setting daripada overload ini jika kita diketahui kapasitas motornya? Nah seperti yang terdera di sini yaitu bagaimana kita menghitung thermal overload ini ketika kita tahu motor listriknya itu 5 kW, voltage-nya 380, power factor-nya 0,8. Nah kita harus menghitung arus nominalnya dulu dihitung supaya kita bisa menghitung setting overloadnya. Karena kita harus melebihi dari amper nominalnya, karena di sini tidak terdera ampernya. Pertama kita tahu dulu rumusnya. Rumusnya adalah P, ini word, sama dengan, ya kan ya, I kali amper ini, dikali dengan portase, dikali dengan akar 3, dikali dengan power factor. Ya kan ya, jadi ketika kita diketahui wordnya, portase-nya tahu, akar 3-nya ketetapan, power factor-nya bisa, kita hitung sekarang. Yang kita cari kan ampernya. Jadi kita harus menghitung ini, I sama dengan, ini amper ini, sama dengan P, ini P-nya kan wattnya 5.000 nih, 5.000 watt. Dibagi dengan voltasenya, 380 volt, dikali dengan 1,73, akar 3, dikali dengan 0,8 power factor-nya. Dan ini sama dengan 5.000, dibagi dengan, kalau ini dikalikan 380, akar 1,73, dikali dengan 0,8, dapat 525. Ini sama dengan 9,5 ampere untuk RLA-nya, read load ampernya. Nah, ya, untuk ini mencari nominal. Ini yang harus, apa namanya, diketahui, supaya tahu bahwa kalau motor 5KW dengan 380 volt, berapa sih RLA-nya? 9,5 ampere. Karena kalau lebih dari 9,5 ampere berjalan terus-menerus, bisa menyebabkan motor itu rusak. Nah, sekarang kita cari setting overload-nya. Setting overload-nya berapa? Ya kan ya? Pertama, harus tahu dulu rumusnya. Rumusnya itu, yaitu RLA, read load ampernya, dikali dengan 110 sampai 120 persen. Ya, karena diketahui, itu LRA-nya itu 9,5 dikali dengan, kita maksimumnya cari 120 persen. Sama dengan 11,4 ampere. Inilah overload. Ya, supaya motor ini jika terjadi kenaikan ampere sampai dengan 11,4, motor itu langsung trip. Nanti kita akan buat rangkaiannya. Nah, setelah kita tahu arus nominal-nya dan setting overload-nya, ini setting overload-nya, ya kan ya? Sekarang kita komponen daripada overload. Pertama, yang kita harus ketahui adalah kontak bantunya. Jadi, kontak bantu. Atau kita bilang kontak utama, nih. Ya kan? Kontak utamanya itu, ini kan T1, T2, T3. Nah, kontak bantunya, yaitu, ini NC, ini NO. Nah, yang NO, berapa ini? 97 dan 98. Yang NC-nya, ini NC-nya, 95 dan 96. Ini ada tombol reset. Ini, tombol reset. Jika di test, ini kan ada tombol test, nih. Trip, dia nyala lampu hijau. Ya kan? Kalau kita mau ngembalikan, kita harus reset. Kalau dia posisi manual. Kalau auto, dia tidak berfungsi, nih. Jadi, kalau dia trip, kalau dia dingin, dia masuk lagi. Ini, ya kan? Tombol reset, ya kan, ya. Terus, setting range ampere-nya. Kalau di sini kan, 10 sampai 14. Sampai 14 ampere. Nah, sekarang kita bikin wiring diagram-nya, supaya di mana letak overload ini, ya kan, untuk kontrol motor 3 pas ini. Ya, karena, apa namanya, ketika kita sudah tahu hitungannya, kita juga harus mengerti tentang wiring diagram-nya. Ya, itu pertama kita, wiring diagram. Wiring diagram, DOL. DOL untuk motor, 3 pas, 5 KW, 380 Pol. Ya, ini, pertama yang kita harus hadirkan. Ini, kontrolnya ini. Kontrol ini, 1 pas, 220 Pol. Ya, kontrolnya ini. Ya, itu, pertama, ini circuit breaker, ya. Ini kontrol 1 pasnya nih. Ini NC, push button, off. ini, push button, on. Ya, di sini, ada kontak bantu. Nanti kasih R aja, ya. Ini, ini, overload. overload. Hah? Overload NC. Ini R. Ini N. Netralnya. Ya, ini. jadi, apa namanya, ini adalah rangkaian DOL-nya, yang kita akan buat untuk kontaktor motor. Nah, sekarang, karena sudah ini pakai relay, ya kan, kita harus buat dulu, ini, rangkaiannya, ini R, ini KM, kontaktor motor. Ya, ini kontaktor motor. Ini kita buatin lagi, untuk, apa namanya, lampu trip-nya, memanfaatkan, normally open-nya, open load. Ini lampu, trip. jadi, kalau, pemanya, motornya itu overload, lampunya, langsung, trip. Ya, jadi, ini, overload, yang, kita, normally open-nya, 97, 98, ini, 97, 98, relay ini, kemarin, 12, nomor 4, ya kan ya, ini, 95, ini, A1, A2, penyempunan, kemarin di relay, ini yang, normalit, close-nya, 95, 96, 5, 9, 6, ya, jadi, inilah, yang di setting, 12 ampere, ya, 12 ampere, jika, motor listrik, 3 pasel, ya kan, ini akan saya contohkan sekarang, dia akan, bekerja, ketika sudah mencapai, 12 ampere, nah, sekarang, kita, ini, kita cari di, bebannya, bebannya, ya, kita menggambar, bebannya nih, R, S, E, ini circuit breaker, ya, pengaman, ini, kontaktor, ini, ini KM-nya, ini coil-nya, ya, ini, overload-nya, ini motor, ya, inilah, R, LA-nya, 9,5, ya, ini overload-nya, itu 12, 12 ampere, ya, jadi, artinya, ketika motor ini, bekerja, dengan read load ampere, 9,5, dan tiba-tiba, terjadi kenaikan, sampai dengan 12 ampere, dia akan trip, nah, ini akan memutus, R ini akan, tidak bekerja, ini akan terputus, kontaktor KM-nya, ini akan, mati, dan lampu trip ini, dia akan menyalah, nah, ini, konsep dasar daripada, wiring diagram, ketika kita bicara, overload, bagaimana kita, apa namanya, menghitung, ya kan, overload, seperti case study di sini, sebuah motor 5KW ini, pertama, kita harus tahu, lulu-lulu musnya, ya kan, untuk mencari daya, I, ampere, dikali dengan portase, dikali 3 pas, dikali power factor, karena, yang diketahui adalah, watt-nya, jadi, kita yang cari ampere-nya, jadi, I sama dengan, 5000, dibagi dengan, 380, dikali 1,73, dikali dengan 0,8, sama dengan, 5000, dibagi dengan, 525, sama dengan, 95 ampere, load ampere, jadi, ketika kita ampere, harusnya, 5KW ini, bekerja, 59,5 ampere, nah, untuk memproteksi motor ini, diperlukanlah, overload, nah, bagaimana, supaya aman proteksinya, kita harus tahu, cara menghitungnya, yaitu dengan, rumus RLA, dikali dengan, 110, sampai dengan, 120 ampere, dan, mendapatkan, 9,5, dikali dengan, 120 persen, sama dengan, 11,4 ampere, untuk overloadnya, nah, komponen daripada overload, ada kontak utama, ya kan, T1, T1, T2, T3, ada kontak bantu, ya, dan, ada resetnya, ini resetnya, ada setting ringnya, ini setting ringnya, ini ya, 10, sampai 14, nah, setelah kita sudah bisa hitung, baru kita bikin, wiring diagramnya ini, yaitu, kalau kita secara sederhana, sederhana, ya kan, kita, kita, bikin kontrol wiring diagram doll, ini kontak 1 pass 220, ini circuit breaker, ini push button off, ini push button on, ini relay, ya kan, kontak bantu, ini adalah aux nya, kontak bantu, ya ini overloadnya, disambung ke nomor, 95, 96, yang normally close nya, ya kan, ini dihubungkan dengan, coil nya relay, ya kan, ketika ini bekerja, relay ini mati, R ini mati, KM ini, dia akan, mati, sehingga motor, tidak bekerja, tidak bekerjanya, karena, overload, overload akan mengindikasikan, di, lampu ini, bahwa trip overload, perlu di, cek, nah, sebelum di riset, motor itu, harus di cek, ya, jadi, inilah, fungsi daripada, overload, secara sederhana, ya kan, semoga bermanfaat, dimanapun berada, selalu, engineering Indonesia, jaya, iya, terima kasih, Terima kasih.